Saudara seorang perempuan disabilitas di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sukses menepuni usaha kerajinan boneka rajut. Berkat ketekunan dan keuletannya, ribuan boneka rajutnya telah terjual hingga pasar internasional. Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Siti Musrifah. Ia beraktifitas layaknya orang pada umumnya. Setiap hari, warga kecamatan ngasem Kabupaten Kediri ini sibuk membuat boneka rajut. Namun siapa sangka, di balik kemahiran tangannya merajut benang, ia memiliki keterbatasan dalam berjalan. Kedua kakinya lumpuh sejak kecil. Kondisi ini tak membuat Siti Musrifah patah semangat. Ia justru ingin mandiri. Ia mulai mengasah keterampilan merajut hingga akhirnya ia mahir membuat boneka rajut dengan berbagai karakter unik dan cantik. Produknya dipasarkan melalui media sosial. Sudah ada ribuan boneka rajut yang terjual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan Australia. Dari usaha ini, Siti dapat mencukupi kebutuhan hidup. Awalnya coba-coba bikin, buat dibawa kekonaan ke sekolah, lalu selatu sampai sekarang. Bikin satu-satu lagi, tas, dompet. Bukan pasang itu sering, sampai sekarang ya kalau sering bukan pasang ya, kalau salah. Itu karena apa, Bu? Keliru hitungan itu, salah warna itu. Harga jual boneka rajut bervariasi. Mulai dari Rp 7.000 hingga Rp 300.000 bergantung ukuran dan kerumitan.